Welcome back to the channel Zona Forex Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun anda berada Kembali lagi bersama Zona Forex ya Hari ini hari Jumat tanggal 29 Juli 2022 Zona Forex akan memberikan gambaran analisa Khususnya di market XAU USD Seperti apa kondisinya langsung aja kita lihat di chart Karena ini hari Jumat ya teman-teman Akhir dari satu candle ini Yang satu minggu ini dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Nanti kita lihat close nya seperti apa Ini kita lihat ya dari pergerakan Senin sampai dengan hari Jumat ini Kekuatan buyer sangat mendominasi ya Anda bisa lihat dimana selisih dari low 1711.56 dan tertinggi 1757.06 Dimana sudah membentuk range rata-rata kurang lebih 46 dolar Ini sudah memasuki range untuk mingguan ya sesuai Kalau kita perhatikan disini Tapi untuk hari Jumat ini besar kemungkinan akan menguji sekali lagi ya Area 38,2% yang menjadikan target ya Target untuk dia bisa breakout ya Besar kemungkinan hari ini akan menguji ke area ini ya Mencari titik yang lebih tinggi lagi ya Semoga aja nanti tapi kita poinnya intinya masih mencari titik area buy Untuk kita bisa mendapatkan taking profit dari kenaikan satu candle impulsif ini Oke Sekiranya kita lihat ya Dimana pergerakan satu minggu ini Ini sudah breakout area weekly resistance Perhatikan berarti harga sudah bergerak di atas daripada posisi candle sebelumnya Artinya memang kekuatan buyer lebih besar ya sampai dengan saat ini Oke kita lihat lagi di time frame daily Kalau di time frame daily Nah ini ya Anda bisa lihat Terbentuknya terakhir di hari kemarin ya Ini impulsif bullish ya Ekonnya kecil-kecil di atas dan di bawah Ini artinya dorongan buyer yang cukup besar ya Memang karena dari hasil beritanya pun jam setengah 8 ya kemarin GDP Amerika juga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan ya Hasilnya begitu buruk Maka disini menunjukkan potensi pergerakan XL USD lebih tinggi Oke Dorongan kuat candle impulsif Besar kemungkinan hari ini harga akan menuju level yang lebih tinggi lagi ya Daripada posisi saat ini Nanti kita lihat ya apakah nanti bergerak menuju 1769 Ya angka 1769 kemarin ini sudah saya tunjukkan ya Teknik caranya adalah saya copy dari titik A titik B ya Saya pindahin ke titik A ini ke titik B ini targetnya adalah sampai dengan 1769.59 Ini adalah targetnya Oke Yang ini saya hapus ya Yang ini saya hapus Saya kurangi dulu posisinya yang tidak kepake ya Tidak kepake saya hapus dulu Yang sudah terjadi kemarin Ini jadi area Sekarang kita coba turunkan di time frame 4 jam ya Nah di time frame 4 jam Betul-betul kemarin memang candlenya adalah candle impulsif bulis ya Kekuatannya cukup besar sekali Kemarin kita tunggu Barangkali ada potensi koreksi dulu sebelum dia naik Ternyata tidak ada koreksi sama sekali ya Bahkan dia tidak menunjukkan potensi penurunan sama sekali Dan key level di 1733 pun tidak berhasil di breakout Artinya memang dorongan buyer cukup besar ya Dari terbentuknya candle impulsif sebelumnya Nah ini kita lihatnya seperti itu Tapi alhamdulillah ya target yang sudah kita gambarkan kemarin di review sore Di kisaran 1756 ya area 38,2% ini kesampean targetnya Ya alhamdulillah sesuai dengan apa yang sudah kita gambarkan Terus kemudian ini saya akan rapikan ya Saya akan rapikan dulu posisinya supaya tidak semeraut seperti ini Sebentar ini saya akan rapikan dulu Mana dulu yang tidak kepake Yang sudah saya hapus dulu Yang menjadi target-target ini saya hapus dulu Sebentar ini saya hapus juga Oke sekarang coba kita turunkan di time frame H1 ya Time frame H1 ini saya hapus juga Supaya tidak mengganggu Oke Kurang lebihnya seperti ini Kita tadi memiliki target ya 1769 ya Ya betul ya di 1769 itu lah target dari harga saat ini Ya kalau kita ukur dengan garis ukur ya Targetnya ini dari posisi tertingginya ini Untuk ke bawah kita lihat kurang lebih ada 12 dolar 15 dolar ya Kalau kita berbicara dari pergerakan range nya seperti itu Ya kurang lebihnya di kisaran itu ya Jadi kalau kita lihat di time frame 1 jam saat ini Perhatikan disini ya Di akhir sesi penutupan ini membentuk area level psikologi ya Dalam arti pergerakannya tidak terlalu signifikan Tapi membentuk area base ya Perhatikan di kisaran 1756.64 ya Disini ya sampai dengan area sini Ini saya akan tandain dulu level psikologi terdekatnya Sampai dengan area sini Yaitu di 1750 Di kisaran sini Di kisaran sini 1750.46 Kalau kita hitung jaraknya Sebentar Saya gandakan dulu Ini tepat disini ya Ini jaraknya kurang lebih 6 dolar Nanti kita lihat ya Mana dulu yang akan di breakout Maka itu akan menjadikan dorongan ya Baik naik ataupun turun Tapi secara keseluruhan Dengan adanya pembentukan impulsif bulis disini ya Di hari kemarin Dimana disini Harga dari pembukaan Langsung terjadi kenaikan ya Ini dia ada 1,2,3,4,5 ya Ini Ini anda bisa lihat Besar kemungkinan Hari ini Saya pasti akan menunggu potensi dia koreksi ya Untuk target saya Melakukan posisi buy Ya dengan Jarak kalau kita ukur dengan menggunakan Fibonansi Retracement Di 50% ya Contohnya Bentar Disini Ya kita dapatkan area 1,7,4,5 0,3,4,5 Ini adalah area 50% Fibonansinya Disini nih 1,7,4,5 0,3,4,5 Ini menjadi acuan Untuk Fibonansi Retracement Disini saya Coba saya Ganti dulu Ini potensinya Akan bergerak kesini ya Ini untuk Fibonansi Retracement Oh sorry Ini saya akan hapus Nah Yang pertama Saya akan lihat dulu ya Dari posisi saat ini Perhatikan Karena kan disini Terjadi pembentukan Area base ya Ini ada level psikologi terdekat 1,757,0,12 Kemudian Ada level psikologi Juga yang dibawah 1,750,0,46 Mana dulu Yang akan di breakout Maka dia Akan melanjutkan Kenaikannya Ya Bisa harapan saya sih Kalau Dia bisa turun Minimal di level psikologi Nanti kita Pantau disini Kalau disini Nanti membentuk Pattern-pattern naik Ya baik Single pattern Double pattern Atau triple pattern baru buy di wilayah ini Tapi kalau patternnya adalah impulsif beris Ya jangan buy ya Saratnya disitu Dan kemudian saya akan menargetkan buy juga di area 1745 Di area sini yang menjadikan target untuk kita buy ya Di wilayah ini ya 1745 sampai dengan 1747 di wilayah ini Ya nanti kita pantau juga apakah disini ada pembentukan pattern yang terjadi Baik single pattern, double pattern atau triple pattern baru kita buy Tapi kalau kondisinya memang dia impulsif bulis kuat Perhatikan ya Breakout level psikologi Ya 1757 impulsif bulis Ya Anda bisa buy di atasnya 1757.12 Dan pasang stop loss di bawahnya Dengan target kenaikan Ya kalau kita ukur Disini 1769 adalah target untuk kita taking profit ya Setelah dia breakout area trendline yang warna pink ini Saat ini kan masih belum breakout nih Ya masih tertahan di bawah 38,2% 1756.45 Nah disitu Ya jadi ini teknis strateginya ya Yang bisa saya sampaikan Dan sebenarnya area ini ya Area ini wilayah ini ya Adalah wilayah untuk kita bisa ambil posisi sales Setelah dia break di area trendline ya kita mencari titik pembalikan Ya besar kemungkinan karena hari Jumat ya Dan kita lihat tadi di weekly pun sudah memenuhi kurang lebih 46 dollar range nya ya Besar kemungkinan juga kalau dia naik bisa ke 1769 sih Menurut saya ke wilayah situ Memang area-area sini ya Di atas 38,2% ini adalah incaran saya untuk mencari titik sale Ya setelah kita buy kita akan sale di wilayah ini Apalagi di kisaran 50% sampai dengan 80% ya Disini sorry 61,8% Ini saya sudah tandain disini adalah area sale Ya nanti kita bisa cari mungkin minggu depan bisa ke wilayah ini ya Nanti kita lihat aja Posisinya yang pasti itu tadi ada batasan-batasan yang harus Anda perhatikan Harus Anda lihat ya Makanya disini ketika Anda nonton video analisa dari zona forex ya Mohon diharapkan untuk tidak skip dan bisa nonton dari depan Karena pada dasarnya informasi yang saya sampaikan ini sifatnya adalah mengedukasi ya Minimal Anda memahami teknik secara membaca sebuah pergerakan price action ya Di trading ini Harapan saya sih seperti itu Jadi bukan semata-mata kita memberikan informasi untuk sinyal ya Karena tujuan di awal memang kita memberikan gambaran analisa ini Untuk teman-teman bisa lebih apa ya Paham dan tahu teknis strateginya seperti apa Dan kondisi market saat ini seperti apa Ininya disitu Dan nantinya malam ada berita Tanggal 29 Juli perhatikan pukul 19.30 ya Ada personal income Dimana previousnya 0,5% Forecastnya 0,5% Artinya netral disini ya Tidak ada pertumbuhan Tidak ada pelemahan Di personal income Kemudian Di jam yang sama ya 19.30 juga Personal spending Previousnya adalah 0,2% Forecastnya 0,9% Ada kenaikan Artinya nanti kalau actualnya disini memang sesuai dengan forecast Maka indeks dolar akan menguat XL USD Bisa terjadi penurunan Kemudian pukul 19.30 juga ya Ini middle impact Employment cost index Juga previousnya 1,4% Forecastnya adalah 1,2% Actualnya nanti jika disini keluarnya 1,2% Maka yang terjadi adalah Indeks dolar melemah Kemudian XL USD Bisa terjadi Penguatan Atau naik Ini kondisinya ya Kalau kita lihat Satu banding satu ya Karena yang personal income Satunya adalah netral Anda bisa lihat Dan besar kemungkinan Kalau kita lihat seperti ini Nanti malam di sesi Amerika Pergerakannya tidak terlalu signifikan Atau hanya bergerak Di range terbatas Kalau sesuai dengan Berita nanti yang akan Rilis Ya seperti itu Untuk yang lainnya Ini ada juga ya Magician Consumer Sentiment Ya ini jam 9 nih Terakhir Berita rilis terakhir nanti malam Middle impact Previousnya 50% Forecastnya 51,1% Artinya Actual nanti Dipredisikan Kalau sesuai dengan forecast 51,1% Maka indeks dolar menguat Ya dampak dari Mata uang Lawannya USD ya Maka akan terjadi penurunan Salah satunya XAU USD Pukul 9 malam Nanti kita lihat Hasil actualnya Kalau ini sesuai Berarti nanti malam Di atas jam 9 Pergerakan XAU USD Bisa terjadi Yang namanya Pelemahan ya Atau koreksi Ya Anda bisa lihat Makanya Kalau kita Dia disini Nanti di sesi Asia Dan sampai dengan sesi Eropa Sampai sore nanti Seperti apa kondisinya Apakah sudah breakout Level psikologi atas Atau sudah breakout Level psikologi bawah Nanti kita lihat Ya Dan insya Allah Saya akan sampaikan Di review sore ya Di analisa nanti Semoga ini Yang sudah saya sampaikan Bermanfaat Dan bisa Mempermudah teman-teman Untuk melakukan Transaksi Atau trading Dan saya ucapkan Terima kasih Dan selamat datang Buat teman-teman Para subscriber baru Yang baru kenal Zona Forex Jangan lupa Selalu bagikan Channel ini Video ini Ke teman-teman kalian semua Supaya mereka bisa Mendapatkan informasi Secara up to date Dari Zona Forex Saya ucapkan terima kasih Buat semuanya Salam profit konsisten Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih